Intro Pemerintah Kota Banjarmasin merespon positif adanya aliansi Guru Honor RK2 Banjarmasin yang menginginkan guru kategori 2 untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Hubuan guru honor RK2 Banjarmasin telah mengabdi dedikasinya dalam dunia pendidikan mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadi ASN. Pemerintah Kota Banjarmasin merespon positif adanya aliansi Guru Honor RK2 Banjarmasin yang menginginkan guru kategori 2 untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Pada Kota Banjarmasin, Ibnusina, Weta Kuni Prima TV Tengah Hari Selasa 28 Juli 2020 memadakan pemerintah kota sangat mendukung jika hubuan guru honor RK2 telah mengabdikan dedikasinya dalam dunia pendidikan mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadi ASN. Menurut Ibnusina, Wini hanya tersisa 78 orang guru yang masih berstatus kehonor RK2 yang terdaftar di Dinas Pendidikan Banjarmasin. Namun diharapkan adanya kebijakan jika terdapat guru honor RR yang sudah menginjak usia di atas 35 tahun. Ibnusina juga menegaskan pengangkatan status ASN adalah kewenangan pemerintah pusat. Jika nantinya pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan terkait pengangkatan ini maka pemerintah kota siap untuk melaksanakan keputusan pengangkatan tersebut. Aliasi guru honor khususnya kategori 2 sudah disampaikan juga secara resmi kepada pemerintah kota dan kami juga sudah memberikan secara resmi untuk diangkat sebagai ASN dan itu memang kewenangan pemerintah pusat khususnya dalam kewenangan Pak Presiden. dan sesuai dengan tadi diskusi intinya mereka ingin diperjuangkan ya pada intinya pemerintah kota siap untuk melaksanakan.